Pengumuman usulan calon pimpinan ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dibacakan saat rapat paripurna DPRD Jawa Barat sekaligus pembentukan panitia khusus Pansus V pembahasan rancangan peraturan DPRD Jawa Barat tentang tata tertib DPRD Jawa Barat periode 2019 hingga 2024 akan mengusulkan ke kementerian dalam negeri untuk penambahan pimpinan DPRD Jawa Barat yaitu dengan satu ketua dan lima wakil ketua Pengumuman usulan calon pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dibacakan saat rapat paripurna DPRD Jawa Barat sekaligus pembentukan panitia khusus Pansus V pembahasan rancangan peraturan DPRD Jawa Barat tentang tata tertib Dalam rapat paripurna kali ini DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 dengan jumlah anggota 120 orang akan mengusulkan ke kementerian dalam negeri untuk penambahan pimpinan DPRD Jawa Barat yaitu dengan satu ketua dan lima wakil ketua Nantinya usulan tersebut akan dikonsultasikan ke kementerian dalam negeri apakah disetujui atau tidak Ketua sementara DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat mengatakan bahwa ada celah dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 pasal 111 yang mengatur DPRD Provinsi yang jumlahnya 85 hingga 100 anggota mempunyai pimpinan satu ketua dan empat wakil ketua Maka dari itu ada celah untuk DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengusulkan penambahan pimpinan dengan jumlah anggota 120 orang Ya kita baru diusulkan nanti keputusan dari Memendagri Mengusulkan Ya kan sesuai dengan tadi itu dengan 85 kursi sampai 100 kursi itu 5 kalau 120 bagaimana Ya karena celah kosong itu disitu makanya kita usulkan Kenam pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat yang diusulkan yaitu Taufik Hidayat sebagai ketua Dan lima wakil ketua lainnya yaitu Ahmad Ruhiat, Ine Purwadewi Sundari, Ade Barkah, Oleh Soleh dan Irfan Suryanegara Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan Terima kasih telah menonton